Intro Intro Weh Lo pintu udah dibuka Masuknya lewat sini Saya sengaja Ini ada preman ngarangin di depan saya tadi Lo pintu, pintu udah dibukain Lo lewat sono lama-lama gue kasih jalur tamia Lo biar lurus Ini yang sakit siapa? Enggak ada yang sakit, ini katanya minuman kesukaannya Om bener gak? Kopi Masak eh Kecap di hati pakai air Kasih es banget Kecap asin kali Kecap kasih es banget enak aja Jatonya kuah semurom Ini kan kantor politik Satu orang Bisa makan berapa pisang? Ayah Satu orang bisa makan berapa pisang? Kan ada lima Paling minimal kan dua, betul gak? Maksimal ya? Kalo lima kan gue mau nyetatin Oh Enggak ada yang maksud Tolong pertanggung jawabkan Enggak ada yang bermaksud begitu Tadi katanya om ini paling suka minum kopi Sama buah, pisang sama jeruk Bener gak tuh om? Hmm? Apa yang dibilang sama Hei 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 Om mau ke depan nih lepas yang depan nih Hei 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 Orang yang takut kalo disuruh nyanyi di depan kelas Aduh Dan lagunya cuma satu Maju Tagentar doang Apa karena kelasnya waktu itu kelas 6? Bener Dari mulai SD kan ada Pelajaran menyanyi Iya betul Biasanya suruh ya Nyanyi depan kelas Nah terus kan papan tulisnya tuh pake cagak tuh ya kan Belon pake yang sekarang Enggak ada Jadi gimana ya supaya ngumpetin malunya kan Ya di belakang papan tulis nih Nyanyi Maju Tagentar Lagunya itu terus om? Dari SMP, SD, SMP, SMA Lagunya Maju Tagentar? Maju Tagentar Di belakang papan tulis Maksudnya di belakang papan tulis kan kan Bukan Gini Juta Gentar Ngilangin deg-degan Tapi lagu yang lain tau sebenernya kan? Sebenernya tau Cuman kita kan rendah hati orang ini Oh Ya Eh Jangan ketawa Iya bener-bener Itu tetepan itu bilang begitu toh Makanya kalo dari om bener tuh waktu sekolah Maju Tagentar Lah lu dari kecil udah nyanyi lagu mandul Masa anak kecil lagunya mandul Jelas-jelas dua kursi Jadi memang saya pemalu Ya ya Pada dasarnya saya pemalu Tapi bisa jadi aktor ya Iya Dari seorang pemalu jadi bisa jadi aktor lho Pemalu itu Kagak diajak apa-apa Kecil lagi sih waktu itu Basket gak laku Apalagi pawai kan Pada tinggi-tinggi Gue paling kecil Tapi rupanya Orang yang gak laku itu Belum tentu nasibnya jelek Hmm Karena orang yang gak laku itu Hmm Apa lu rumah lu di bedah Hmm Hmm Ternyata yang gak laku itu Karena kerjanya tugasnya Nunggu baju Hmm Seragam Mereka main tuh Sambil nunggu baju Pandanganku ke arah kemana-mana Hmm Aku merekam semua masalah Hmm Hmm Yang baris Kagak pernah bisa merekam Oh Yang lagi main gak pernah bisa mendengar Iya Iya Jadi gue terima kasih sama Tuhan Untung kagak laku Masya Allah Sangat filosofis kali Jadi dari hasil yang dilihat dan direkam itu Diimplementasikan ketika menjadi aktor Oh Kan begitu aku tau Ada rapat nih Kayak dia nih S**t banget semua Bukan Bener Taga nanti jalan-jalan keluarnya Jangan Iya 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 Eh 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 sorry ya Bukan Aman-aman Enggak apa-apa Itu banyak seorang kayak lu Langis Jadi Ketika rapat Selamat Bagaimana Tinggal buka aja tadi Aduh selamat itu ternyata Pengamat ya Ternyata Selamat itu mendengar semuanya Karena gue pengamat dan mendengar Lama-lama gue ini cantik juga kan Iya Ini apa Sumbangan apa Bukan Bukan sumbangan Bukan sumbangan Nah semua-semua yang bawa ini sumbangan Ehh Eh Jika Allah Kalo Kalo bukan legend gue Eh Jadi ini aku bawa fakta-fakta Soal Om Selamat Nih Apalagi Pertama Om Selamat itu suka banget sama Topi Topi Oh Pramukari Tentu Top Pramukari Tentu Top Pramukari ini yang namanya ikatan suami-suami takut pramugari yaaah ini langsung ya ini apa nih Charlie Chaplin oh Charlie Chaplin topinya Charlie Chaplin topinya metam meh harumnya hitam kan yang gak tau kan gak berwarna Charlie Chaplin dulu topinya hitam terus rambutnya belah tengah tapi itu Charlie ST 12 lagian jaketnya bukan ini ini rolling ini eh tunggu tunggu kenapa Charlie Chaplin aku suka kenapa Om dia pikir pelawak itu enggak pelawak itu orang pintarnya dari orang segala yang pintar saking pintarnya dia membolak balik kata jadi Charlie Chaplin bilang puncak tragedi itu adalah komedi seperti kita sekarang bangsa dia jadi lucu ya iyaaah bangsa dia jadi lucu ya bangsa dia jadi lucu kan karena tragedi karena tragedi Om juga suka Tom and Jerry nah ini aku dengeri ya Om jadi selain Charlie Chaplin Om selamat juga suka klasik banget ya karena kan seru ya antara kucing sama tikus tapi kalo kucing sama drummer jadi Tom and Jerry ring wah karena kalo kucing sama agar jadi Tom and Jerry iyaaah bukan karena kalo kucing sama mata jadi Tom and Jerry iyaaah 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 disitulah ya nonton Tom and Jerry iya om karena kalo kucing ikut kontes namanya Tom and Jury iyaaah 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 Tom and Jerry itu kan musuh ya iyaa iyaa lalu berantem ya tetap yang enak kenapa berantem aja indah iyaaah 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 berantem aja bisa menghibur betul bagaimana kalo dia damai kan betul karena dia damainya pake salaman jadi Tom and Jerry iyaaah 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 siapa namanya siapa namanya nih Kiki jadi Tom and Jerry itu perlu ditonton yes kita boleh bermusuhan kita boleh berkejar-kejaran tapi pada akhirnya mereka sadar aku membutuhkan kamu dan kamu membutuhkan betul terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih